Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memecat Menteri Pertahanannya Yoav Galan. Pemecatan terhadap Galan ini ternyata bukanlah yang pertama kali. Pada Maret 2023 atau sebelum perang di Gaza pecah, Netanyahu pernah memecat Galan karena mengkritik RUU yang merombak sistem peradilan negara. Saat itu Galan memilih untuk meninggalkan barisan secara terbuka dan mendesak Netanyahu untuk menangguhkan RUU tersebut. Namun dua minggu kemudian, Netanyahu membatalkan langkah pemecatan itu dan mengangkat kembali Galan sebagai Menteri Pertahanan Israel di tengah protes publik yang besar. Kali ini pemecatan kepada Galan menjadi begitu nyata dilakukan karena Netanyahu secara resmi memberikan surat pemecatan yang berlaku setelah 48 jam. Netanyahu menyebut krisis kepercayaan merupakan pemicu pemberhentian Galan. Netanyahu dan Galan memang dikabarkan sering berselisih paham untuk mengatur strategi dan langkah-langkah militer yang akan dilakukan selama perang di Gaza. Sementara itu, Netanyahu menunjuk Israel Katz yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel menjadi Menteri Pertahanan Israel menggantikan Galan. Terima kasih telah menonton! Ini adalah hal yang menyebabkan. Sampai menyebabkan kata-langkah yang menyebabkan kembali di Pertahanan Israel di Pertahanan Israel Pada saat ini, saya menurut saya melawan ke depan dari Pemagalan dan Pemagalan dan Pemagalan. Jangan laman ini. Diperihan saya menemukan pelanggan kepada Pemagalanan. Saya menemukan untuk menjaga Pemagalanan kata oleh Pemagalanan. Ini adalah Pemagalanan Israel Kats. Terima kasih.